Anak Jakarta, di segmen sebelumnya kalian sudah lihat kan foto-foto upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pernah terpikir tidak sih, kenapa ya Indonesia tidak punya banyak foto-foto yang mendokumentasikan Soekarno yang ditemani Muhammad Hatta saat membacakan teks proklamasi atau saat pengibaran bendera merah putih? Ternyata nih anak Jakarta, foto-foto yang mengabadikan peristiwa tersebut hampir saja lenyap dihancurkan pasukan Jepang lho. Dan yang tersisa hanya beberapa foto saja. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam upacara sederhana yang diadakan di kediaman Soekarno. Saat itu, upacara dihadiri oleh dua fotografer bersaudara, Fran Sumarto Mendur dan Alexius Impurung Mendur. Untuk menuju ke kediaman Soekarno, Mendur bersaudara harus berjalan mengendap-ngendap karena pasukan Jepang masih berpatroli dengan senjata lengkap. Jika ketahuan, mereka bisa ditangkap. Dan benar saja, setelah upacara selesai, pasukan Jepang memburu Mendur bersaudara. Sayangnya, Alexius tertangkap, pasukan Jepang lalu menyita foto-foto dan memusnahkannya. Untungnya, Franz berhasil mengoloskan diri. Negatif foto yang ia miliki pun dikuburnya di tanah dekat sebuah pohon yang berada di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Saat pasukan Jepang mendatanginya, Franz mengaku negatif foto itu sudah diambil barisan pelopor dan Franz pun berhasil mengelabui pasukan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya diberitakan singkat di harian Asia Raya 18 Agustus 1945. Berita itu dimuat tanpa adanya foto karena telah disensor oleh Jepang. Foto bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia karya Franz itu baru bisa dipublikasikan pertama kali pada 20 Februari 1946 di halaman depan harian Merdeka. Franz berhasil mengembadikan tiga foto dari tiga frame film yang tersisa. Foto pertama, Soekarno membaca teks proklamasi. Foto kedua, pengibaran bendera merah putih. Foto ketiga, suasana upacara dan para pemuda yang menyaksikan pengibaran bendera. Terima kasih telah menonton!